Si korban dan bangkai Hercules yang jatuh saat ini masih berlangsung. Kita telah terhubung dengan Putu Diyah di lokasi. Diyah, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tommy dan Rahmat saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari TNI dan juga Polri. Yang pertama tadi adalah mengutamakan untuk proses pemotongan bangkai dari ekor pesawat yang merupakan bagian terbesar dari pesawat Hercules C-130 yang tersisa akibat kecelakaan tersebut. Namun yang awalnya ditarirkan selesai pada malam hari ternyata bisa selesai lebih cepat yaitu pada sore hari ini. Dan bagian-bagian lain dari puing pesawat tersebut juga sudah dibawa untuk disimpan di dalam gudang di Lanut Suwondo. Dan saat ini bisa terlihat di belakang saya yang sedang dilakukan oleh tim evakuasi yaitu berusaha untuk menemukan korban baik dalam bentuk utuh maupun baik dalam bentuk potongan dari jenazah. Dan beberapa saat yang lalu, sekitar 15 menit yang lalu, ditemukan beberapa bagian seperti bagian kepala dan juga tangan dari jenazah yang langsung dibawa menuju ke rumah sakit Adam Malik. Hingga sore hari ini, data terakhir yang kami dapatkan sudah ada 143 jenazah di mana 62 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. 62 jenazah ini terdiri dari 31 jenazah dari anggota TNI Angkatan Udara, kemudian 6 dari TNI Angkatan Darat, dan 25-nya lagi berasal dari masyarakat sipil. Namun belum diketahui apakah masyarakat ini merupakan bagian dari penumpang atau warga yang berada di kawasan Ruko ini. Untuk proses identifikasi dari masyarakat sipil memang memakan waktu yang lebih lama, karena diperlukan data-data terakhir yang didapat dari korban, seperti pakaian yang terakhir digunakan, dan juga ciri-ciri tubuh dari korban tersebut. Sementara untuk jenazah dari TNI, baik dari Angkatan Udara maupun dari Angkatan Darat, lebih mudah didapatkan karena masih menggunakan seragam, dan juga ada nama di bagian dari jenazah-jenazah tersebut. Target selanjutnya yang ingin dilakukan oleh tim evakuasi gabungan ini, yaitu untuk merapikan bagian lokasi jatuhnya pesawat ini agar lebih rata dan untuk memudahkan proses pencarian. Rencananya selain dengan menggunakan arat berat, mereka juga akan menggunakan anjing untuk memudahkan pencarian korban-korban tersebut. Tadi saya sempat melihat memang ada beberapa bagian dari pesawat yang dibongkar, dan ada bagian yang sudah dievakuasi seperti life jacket, dan juga ada pakaian serta makanan yang dibawa oleh penumpang. Karena memang sebagian besar penumpang yang menggunakan pesawat itu, mereka hendak menuju ke kampung halamannya masing-masing, sehingga banyak yang membawa pakaian, makanan, dan juga baju untuk dibawa ke keluarganya ke beberapa daerah. Yang menjadi tujuannya itu antara lain di Kepulauan Riau dan juga di Kepulauan Natuna, Tomi dan Rahman.